Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, untuk kali kedua lantaran mempertanyakan kelanjutan sidang adat Bos Miros beberapa waktu lalu, anggota DPRD Kota Waringin Timur, Rimbun, memenuhi panggilan unit 1 Satuan Research Criminal Forest Kotim berdasarkan laporan dari Dewan Adat Dayak atau DAD Kotim pada Rabu 17 November 2021. Menurut Rimbun, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, dia menjalani pemeriksaan sekitar 3 jam. yakni dari pukul 9 pagi sampai 12 siang. Ada sekitar 12 pertanyaan yang diajukan polisi terkait pernyataannya di media masa yang mempertanyakan kelanjutan sidang adat Bos Miros beberapa waktu lalu. Salah satu materi pertanyaan yang diajukan polisi ungkap Rimbun adalah terkait dengan klarifikasi atas pernyataannya di sejumlah media cetak pada tanggal 23 September 2021 yang menilai proses hukum adat yang tidak jelas. Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa apa yang dipertanyakannya tersebut adalah merupakan hal yang wajar sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi kontrolnya sebagai wakil rakyat. Selain itu menjawab berbagai aspirasi masyarakat yang mempertanyakan kelanjutan hukum adat dari kasus Bos Miros. Terkait dengan klarifikasi statement saya di media cetak badar sangkutan media cetak yang lainnya pada tanggal 23 September 2021 yang berjudul proses adat tidak jelas. Saya sebagai anggota DPRD punya beban moral melaksanakan fungsi kontrol saya dan juga menindaklanjuti dari aspirasi-aspirasi warga masyarakat khususnya suku Dayak yang mempertanyakan proses hukum adat yang dilakukan Dewan Adat Dayak ke penjual miras yang atas. Meski memiliki hak imunitas, yakni ketika pemeriksaan terhadap anggota DPRD harus seizin gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, Limbun menegaskan hal tersebut belum perlu. Menurutnya kesediaannya menghadiri panggilan semata-mata sebagai sebuah niat yang tulus. Sehingga kasus ini tidak menimbulkan opini-opini tidak baik yang berkembang di tengah masyarakat. Limbun juga menyatakan dirinya siap apabila kembali diminta klarifikasi oleh aparat berenang sehingga kasus ini cepat selesai. Dari Sampit, Keupatan Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurman Syah, Ainyus melaporkan.